Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo meninjau tempat pembudidayaan ikan lele di kaosuan Parung Serap, Soreang, Kabupaten Bandung. Sistem yang digunakan dalam pembudidayaan lele tersebut menggunakan media terpal atau biovlog sehingga dapat memangkas biaya, serta tidak membutuhkan lahan yang luas. Usai melakukan kunjungan ke sejumlah tempat pembibitan ikan di wilayah Jawa Barat, Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo meninjau tempat pembudidayaan ikan lele milik salah seorang warga di kawasan Parung Serap, Soreang, Kabupaten Bandung. Pembudidayaan lele tersebut dilakukan di lahan terbatas dengan sistem biovlog atau kolam dengan media terpal. Budidaya dengan cara tersebut terbilang hemat dan murah, selain itu dapat memangkas biaya produksi di luar biaya pakan. Pangsa pasar lele tersebut sangat baik dan mudah dalam pemasarannya, bahkan lele filet asal Indonesia kini telah diekspor. Budidaya lele dengan sistem biovlog tersebut dapat menyerap lapangan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia ini lele sangat besar, kebutuhan dan luar negeri sangat butuh. Nanti ke depannya kalau, kan kita bisa, kita sudah ekspor lele ya, bahkan kita bisa bikin file, file, lele. Lele bukan dijual utuh gitu, di file. Tidak hanya lele sebenarnya, nanti kalau di sini siap juga patin, nilang, bawal maupun ikan emas. Kabupaten Bandung merupakan daerah yang potensinya luar biasa untuk budidaya. Edi Prabowo pun menyarankan kepada para petani pembudidaya ikan agar penggunaan magot bisa dipilih masyarakat sebagai pakan alternatif untuk mengurangi biaya pakan dan mengurangi sampah rumah tangga. Rezitya Prasaja, Bandung TV